Instagram Follow, unfollow, follow, follow ya kak, fallback ya kak, blog ya kak Dan akhirnya yang heboh juga adalah para followersnya ya kan Karena aksi unfollow ini Dan sekarang akhirnya Jedar pun memberikan klarifikasi Karena semua orang kan menjadi mempertanyakan seperti apa sih hubungan mereka Kadang-kadang yang namanya pertemanan seperti gitu ya mes ya Hanya masalah kecil yang sebenarnya nanti ya udah baik-baik lagi Ada naik turun Ada naik turun ya Tapi yang bingung apa coba Apa? Ini followers bisa tahu Jessica Iskandar unfollow ayo penting Nah itu, itu kok bisa tahu sih Padahal kan dia follownya banyak juga Terus tiba-tiba kok bisa tahu unfollow Nah gak seperti Facebook dan sosmed yang lain Kalau unfollow ada notifikasinya kan Ada notifikasinya Tapi di itu pun harus ditungguin Yaudah kalau begitu dia sangking punya banyak fansnya Banyak yang menungguin sampai sedemikian Langsung aja kita lihat ini dia Jessica Iskandar Ayu di unfollow sama Jedar Nah gue juga enggak di unfollow Terus kenapa? Biasa aja Enggak tahu ya kalau saya di unfollow karena apa Enggak tahu ya Kalau saya enggak tahu Dan buat itu itu hak dia lah Saya, buat saya Udah, ngapain sih ditibet-ribetin Rasa penasaran yang diungkapkan oleh Julia Perez tersebut Tampaknya juga mewakili rasa penasaran publik Perihal apa yang sebenarnya terjadi Antara Jessica Iskandar dengan Ayu Tingting dan Julia Perez Sehingga akhirnya Jessica memutuskan untuk Meng-unfollow akun Instagram kedua sahabatnya tersebut Dari berita yang beredar di berbagai media tanah air Endorse produk disebut-sebut sebagai masalah utama Yang memicu adanya konflik diantara Jessica dan Ayu Lalu apakah pemberitaan tersebut benar adanya? Kenapa sih lagian kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin Orang aku mah cuma namanya ya kan Kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan Cuma aku mah ya namanya Ya udah setiap hari ketemu Ya bawahnya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu Cuma enggak tahu ada apa Enggak unfollow terus enggak gitu Ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu Terus enggak gitu Jadi, jadi pertanyaan gitu Kenapa sampai unfollow Alasannya ya sepele, sepele banget Jadi tuh gini Apa ya, minta tolong gitu Karena kan kita emang suka saling tolong-menolong Ini udah 2 bulan yang lalu gitu Terus udah gitu kemarin Jessica tanya lagi Yuk kok belum di foto-foto juga sih Foto dong celananya gitu Terus udah gitu Kata dia, tiba-tiba dia ngomongnya Enggak bisa Karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain Jadi aku udah enggak bisa foto-foto endorse Udah gitu aku bilang Oh yaudah enggak apa-apa Eh, enggak taunya ternyata pas buka Instagram Kan keluar tuh Ayu Ting Ting Atas bawah 3 kali tuh bajunya endorse-an semua Dia foto endorse Kan aku cakey gitu Aku cakey gitu Kenapa sih gitu Maksudnya pelit banget Cuma foto doang gitu Terus dia alasannya Karena dia udah lama kontrak Lah, kok baru di post sekarang Terus udah gitu aku 2 bulan yang lalu Enggak di post-post sampai sekarang gitu Makanya aku tanya ke dia gitu Terus udah gitu dia bilang Iya dia Dia bilang Dia sumpah itu udah lama Oh yaudah deh Setelah mendengar penjelasan Jessica Eskandar Mengenai alasan dirinya meng-unfollow Ayu Ting Ting Lalu kira-kira apa yang membuat Jessica Pada akhirnya juga meng-unfollow Julia Perez Mengingat dari cerita Jessica barusan Permasalahan endorse produk Hanya terjadi antara dirinya dan Ayu Ting Ting Aku soalnya waktu itu tuh kalau gak salah Itu aku udah lama Kalau itu aku emang udah lama gak follow gitu Terus udah gitu Aku tuh Kalau itu emang udah lama Dan gak ada apa-apa Cuma pengen ngosong-ngosongin itu doang Following gitu Masalahnya Apa ya Iya dia deh Kalau Instagram jadi masalah Nanti aku following semua yang aku Aku Enggak kemarin tuh aku juga bingung Aku tuh pengen kosong-kosongin following aku gitu Tak membantah jika dirinya pernah merasa kesal Dan terlibat dalam sebuah konflik kecil dengan Ayu Ting Ting Namun kini Jessica mengaku Jika dirinya telah berbaikan dengan pelantun single Sambalado tersebut Sehingga hubungan antara dirinya dan Ayu kini pun telah kembali mencair Seperti sedia kalah Baik-baik aja Aku mau baik-baik aja Juga pas kalau ketemu juga baik-baik aja gitu Karena sebenarnya Jessica sama Ayu Enggak ada masalah gitu Cuma kan kemarin cuma ya kesel aja gitu Terus udah gitu Udah lah kita secara dewasa Maksudnya aku ngapain sih Aku gak mau gitu Maksudnya hal kecil kayak gini Apalagi aku udah mama gitu Tapi diributin gitu Jadinya aku kayak Kayak kembali lagi ke Apa Ke kelabilan waktu dulu Jessica sih berusaha selalu Apalagi satu kerjaan Satu tempat kerja gitu Jadi berusaha untuk Kalaupun ada apa-apa Gak enak apapun-apapun Yang salah aku atau yang salah siapapun Atau gak ada yang salah pun sekalipun Kalau gak enak Jessica mencoba untuk selalu Menyapa gitu Eh ini kenapa ya Gini-gini-gini Kalau kayak gini-gini-gini Misalnya sampai ada yang tersinggung atau apa Aku minta maaf ya gitu Pasti karena Jessica gak mau Kalau kerjaan itu Gak enak suasananya Meski sempat kesal dengan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap tidak mau membantunya Namun di sisi lain Jessica pun sadar diri Jika selama ini ia terlalu berlebihan dan sensitif dalam menghadapi sebuah permasalahan Hingga tanpa sadar melakukan hal yang bisa berdampak panjang dan memperkeru suasana Seperti yang dilakukannya kemarin Untuk itu Dari permasalahannya dengan Ayu Ting Ting ini Wanita yang telah dikarunai seorang anak tersebut pun berusaha mengambil hikmah dan pembelajaran positif Agar kedepannya hal seperti ini tak kembali terulang Semakin sadar kalau kita namanya public figure diperhatikan Makanya harus jaga apa ya Apa yang kita lakukan harus hati-hati gitu Kalau pokoknya yang pertama adalah gak mau ikut campur Apapun itu yang terjadi Biarlah itu yang terjadi Pokoknya Jessica jalanin aja tutup mata aja Gak boleh ikut-ikutan Yang kedua urusan-urusan kayak gini jangan sampai melebar kemana-mana gitu Pokoknya Jessica sekarang mendingan lebih fokus ke anak lebih dalam lagi Pas kalau ketemu juga baik-baik aja gitu Karena sebenarnya Jessica sama Ayu gak ada masalah gitu Cuma kan kemarin cuma ya kesel aja gitu Terus udah gitu Udah lah kita secara dewasa Maksudnya aku ngapain sih aku gak mau gitu Maksudnya hal kecil kayak gini Apalagi aku udah mama gitu tapi diributin gitu Jadinya aku kayak kembali lagi ke kelabilan waktu dulu Jika sih berusaha selalu apalagi satu kerjaan, satu tempat kerja gitu Jadi berusaha untuk kalaupun ada apa-apa gak enak apapun-apapun Yang salah aku atau yang salah siapapun atau gak ada yang salah pun sekalipun Kalau gak enak Jessica mencoba untuk selalu menyapa gitu Eh ini kenapa ya gini-gini-gini Kalau kayak gini-gini-gini Misalnya sampai ada yang tersinggung atau apa Aku minta maaf ya gitu Pasti karena Jessica gak mau kalau kerjaan itu gak enak suasananya Meski sempat kesel dengan sikap Ayu Ting Ting yang dianggap tidak mau membantunya Namun di sisi lain, Jessica pun sadar diri Jika selama ini ia terlalu berlebihan dan sensitif dalam menghadapi sebuah permasalahan Hingga tanpa sadar melakukan hal yang bisa berdampak panjang dan memperkeru suasana Seperti yang dilakukannya kemarin Untuk itu, dari permasalahannya dengan Ayu Ting Ting ini Wanita yang telah dikarunis orang anak tersebut pun berusaha mengambil hikmah dan pembelajaran positif Agar kedepannya hal seperti ini tak kembali terulang Semakin sadar kalau kita namanya public figure diperhatikan Makanya harus jaga apa ya Apa yang kita lakukan harus hati-hati gitu Pokoknya yang pertama adalah gak mau ikut campur Apapun itu yang terjadi Biarlah itu yang terjadi Pokoknya Jessica jalanin aja, tutup mata aja Gak boleh ikut-ikutan Yang kedua, urusan-urusan kayak gini jangan sampai melebar kemana-mana Pokoknya Jessica sekarang mendingan lebih fokus ke anak lebih dalam lagi Komenternya begitu aja Follow on follow menjadi berita nasional loh Tapi ya aku sih salut ya sama Jessica Iskander Orangnya sangat fair apa adanya Dia menceritakan yang memang karena sempat keki Jadi dibeberkan semuanya Jadi sebenarnya untuk bisa mendapatkan klarifikasi lebih jelas Mesti ke Ayu sih ya Betul, tapi masalahnya kan minta tolong Mau nolongin mau enggak Terserah yang dimintain dong Benar, itu juga fair Masalahnya ini adalah karena ini adalah artis publik figur Akhirnya di blow up jadi rame Ya, perlu wajar ya cewek-cewek kayak gitu ya Sebetulnya follow on follow yaudah gak usah keki Terus juga dimintain tolong dibantu atau enggak Yaudah gitu kan Tapi yang rame ya kita sebetulnya ya Ya, termasuk kita para hostnya Dari tadi kita juga gak bahas ini Pasti kombreket ternyata ya Oke lah, tapi setelah ini pemirsa ada kabar dari JJ Govinda dan juga Syahna Sadiqah yang katanya makin lengket Nah, kalau lengket itu kemungkinannya itu hanya dua Apakah mereka akan lengket-lengket aja Apakah melanjutkan kelengketannya ke dalam jenjang yang lebih lengket lagi itu pernikahan Aduh, selengket apa mereka Kita melihat berita lengket dari mereka sesaat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!